Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ainyu Sore. Hari ini bersama saya Davi Pratama dan rekan saya Fazila Herunisa yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Ya, Zila, selain 3 informasi tadi, kita miliki informasi apa lagi? Ya, Davi, kita awali Ainyu Sore dengan informasi yaitu di Kabupaten Basartas dan BPPD dengan bantu warga menyevakuasi korban yang terseret taruh sungai di Jalan Laut Sinemir, Kabupaten Beli, Sedang, Sumatera Utara. Tempat korban ditemukan tewas di dalam mobil yang sempat terseret arus. Timsar dibantu dengan warga menyevakuasi korban yang mobilnya terseret arus sungai di Jalan Laut Sinemir, Kabupaten Beli, Sedang, Sumatera Utara. Mobil yang terseret arus berhasil ditemukan setelah satu korban selamat meminta tolong warga. Petugas dan warga menyevakuasi 4 korban tewas yang masih berada di dalam mobil. Satu persatu korban akhirnya berhasil dikeluarkan dari mobil. Selanjutnya Yenazah dibawa ke rumah sakit untuk proses otopsi. Sementara mobil korban belum dapat dievakuasi. Peristiwa terjadi ketika satu keluarga baru saja pulang dari hajatan Vesta di Kecamatan Biru-Biru. Saat melintas di jembatan desa Laumulgap, mobil yang ditumpangi satu keluarga terseret derasnya banjir. Pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri, korban selamat menyelamatkan diri dengan cara keluar dari jendela mobil sebelah kanan. Kemudian berusaha menolong istri, anak, dan kepenakan namun gagal. Selengkapnya mengenai mobil terseret banjir yang mengakibatkan tiga orang meninggal, kami sudah terhubung bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Deli Serdang, Zainal Abidin, Huta Galung. Selamat sore Pak Zainal. Selamat sore. Pak Zainal, bagaimana kronologi hingga mobil ini bisa terseret banjir? Memang kemarin, dari mulai siang sampai sore, volume hujan tinggi. Jadi, kejadian yang di Kecamatan Namurambe, di Sungai Laumulgap itu, kebetulan memang di sekitar situ kan ada sungai itu, kebetulan meluap. Sehingga suatu ketika keluarga yang korban tadi melintas, mobilnya terbawa arus air yang deras itu gitu Memang jalanan ini biasa untuk dilalui atau seperti apa? Biasa dilalui jalan itu, tapi warga juga mengingatkan untuk tidak melintas di lokasi kebetulan air Pada saat itu naik, di sekitar itu karena hujan volume tinggi tadi Oke, baik lalu soal proses evakuasi saat ini seperti apa Pak? Yang jelas, tadi saya dapat informasi dari teman-teman, baik itu dari pasaran, dari relawan-relawan potensi bencana kita Kemudian kargan BWD, Delisadang yang ikut membantu pencarian Mobil sudah bisa diketemukan, kemudian korban sudah dievakuasi Mobil yang memang belum DED Kalau untuk mobil ini sulit dievakuasi, kendalanya apa Pak Zainal? Mungkin karena konsentrasinya kita waktu itu kan pencarian dulu kan gitu Nanti tinggal mungkin kita mencari kendaraan yang bisa menggerasnya lah ke lokasi aman gitu Baik, lalu pada saat itu korban selamat ini mencari pertolongan begitu dengan dia juga berusaha untuk menolong para keluarganya Iya, iya, seperti itulah dia ceritanya Si drivernya itu tadi, ya mungkin itu suaminya itu berusaha juga menyelamatkan karena memang arus deras ya Karena hujan volume tinggi itu tadi gitu Jadi mobil kendaraan itu terbawa arus Begitulah, lalu satu korban selamat ini kondisinya seperti apa saat ini Pak? Kondisinya mungkin sudah kembali ke ini untuk mendapat perawatan Baik, baik terima kasih Pak Zainal Abidin telah bergabung bersama Aini Sore Baik, baik-baik terima kasih